3 orang warga Semarang teka menjual pacarnya yang masih di bawah umur melalui aplikasi online dan berhasil ditangkap satres krim polres gerobokan di sebuah hotel yang berada di Purwodadi, Gerobokan. Ketiga orang yang diamankan yakni VMF, VNAC, warga Bandar Harjo, Semarang Utara, serta HV, warga Candisari, Semarang. Sedangkan korban prostitusi online yakni FAS, ADN, dan NPM yang ketiganya juga merupakan warga kota Semarang. Penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di hotel tersebut sering digunakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kasater skrim polres gerobokan AKP Kaisar Aryadi Pradisa mengatakan ketika pelaku awalnya merayu korban untuk berpacaran. Setelah berpacaran, pria bejat itu juga melakukan persetubuhan dengan korban dan juga menjualnya lewat aplikasi online. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa alat kontrasepsi, ponsel, dan uang tunai sebesar 200 ribu. Para pelaku terancam pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan atau pasal 12 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ancaman pidana 10 tahun penjara, dan denda 200 juta rupiah. Perkara prostitusi online, yang mana untuk korbannya sendiri itu ada tiga orang yang mana berusia di bawah umur, di bawah 18 tahun. Jadi ketiga orang ini, ketiga korban ini merupakan warga kota Semarang yang diajak oleh para pelaku yang berjumlah tiga orang dengan cara memacari para korbannya. Dari prostitusi online itu sendiri, korban dijual dengan tarif sekitar 200 ribu. Kemudian hasilnya dibagi oleh para pelaku. Dalam satu hari, para pelaku mengaku dapat menjual korban tersebut tiga hingga empat kali. Eka Agung Suryanto, Semarang TV